Namun malam ini saya kemarin menawarkan kopik tentang Energy of Prayer, sebuah energi dari doa. Kopik ini sebenarnya adalah judul dari satu buku, buku dari Karnabal Trikatan, Karnabal Trikatan menulis buku ini sebenarnya cukup lama, belum memulai banyak penerbangan dari audiens di Barat yang berdekgrond spiritualitas naswani. Buku ini juga bisa masuk, kemudian dia membahas lebih dalam lagi, lebih deep lagi, makna doa itu sendiri dalam Satri Buddhis. Karena kata-kata doa itu sendiri, kata-kata doa itu sendiri, banyak umat buddha, mempersepsikannya secara sempit, mungkin di antara bapak, ibu-ibu, dan sahabat semua, pernah juga mendengar bahwa ada yang menyampaikan bahwa di dalam agama Buddha tidak ada doa. Bisa jadi Anda juga punya pendapat seperti itu, bahwa di dalam agama Buddha tidak ada doa. karena persepsi kita tentang doa. Orang menyempitkan doa hanya seperti minta-minta kepada dewa, minta-minta kepada Tuhan. dan segala yang sejenis dengan itu, semua dianggap sebagai minta-minta, karena di dalam agama Buddha tidak ada minta-minta. Dan berarti itu. Agama Buddha, umat buddha harus berlindung pada diri sendiri. Umat buddha terlindung oleh karmanya sendiri, terlahir dari karmanya sendiri, apapun terpadat dari karmanya sendiri. ketika hal ini disampaikan buat banyak orang ketika dia masih dia masih dalam kondisi yang baik. Dalam kondisi yang baik. Mungkin di Sofya Anda mendengarkan itu. tetapi tetapi ketika kita selalu mempersepsikan bahwa seolah-olah bahwa kita tidak ada doa. Sehingga banyak sahabat-sahabat di sekitar kita yang pertanya kemampuan Buddha. Ketika menghadapi masalah, kita tidak tahu meminta kepalanya siapa. Ketika karma buruk kita lagi berbuah, gampang Anda mengatakan terimalah karmamu. teorinya gampang. Tetapi dari ketika sesuatu musibah, sesuatu kondisi datang, karena Sabe Sangkara Anitsa ini, itu pelajaran yang tinggi. Karena kadang sulit diaplikasikan ke dalam diri sendiri ketika kita mengucapkan kepada orang lain, gampang. pada saat seperti ini, apakah kita mampu untuk merefleksi ke dalam? Sedangkan sehari-hari kita tidak berlaku. Pada saat seperti ini, sebenarnya doa yang paling mendasar itu akan membantu. Jangan hancurkan harapan-harapan itu. Tahapan-tahapan tentang doa ini yang harus dipahami. Sehingga karena saya dengar ada di satu wihara, ini adalah ketua pengurus pemudanya. Mantan, ketua pengurus pemudanya, kritis di wihara tindak agama. Karena harapannya punya anak waktu jadi buddhist tidak kita tercapai. Ketika diacu kepercayaan tertentu, diakini bahwa doanya dikabulkan. Lalu juga ada mendengar seorang aktivis buddhist yang bahkan sampai pernah menulis dikabulkan. Buku. Buku ketika membaca buku itu, sangat baik, teori. Kemahamannya secara teori sangat baik. Tapi ketika kita berbeda berbeda itu kita tentu saya tidak mau menilai apakah dia sudah membawa dharma ke dalam hatinya. Tapi buktinya belakangan saya bisa dengar itu pindah agama. Tentu saya tidak anti sama yang pindah agama. di dalam negara kita juga menjamin kebebasan di dalam agama buddha kita juga menjamin suatu kebebasan Anda memiliki keyakinan terhadap agama Anda masing-masing. Bahkan mempraktekkan buddha dharma juga tidak harus menjadi umat buddha menjadi umat buddha dalam tanda kutip dalam tanda kakit tidak harus bergama buddha tidak. Terus orang agama malah tidak boleh mempraktekkan buddha itu boleh menurut saya. Tetapi ketika kita melihat bahwa dalam konteks pemahaman banyak orang tentang doa ini ada masalahnya ketika kita tidak membawa dharma itu ke hati. Pemahaman tentang kata-kata doa itu sendiri harus lihat lebih kalam lagi. setidaknya menurut Bantri Tignatham dan setelah saya melalui tahapan saya juga pernah melalui tahapan bahwa mengatakan bahwa agama buddha tidak ada doa. Tetapi setelah melihat lebih dalam lagi kita bisa memahami bahwa doa kata-kata doa itu sendiri tidak harus diinterpretasikan dilihat lebih dalam lagi. Bahkan kalau kita lihat lebih dalam lagi semua praktek-praktek buddhist bisa dikategorikan sebagai doa mulai dari doa yang simple yang meminta-minta sampai doa yang berupa aspirasi doa yang berupa harapan sampai ke latihan meditasi itu sendiri. praktekan satramita itu sendiri dalam kehidupan sehati-hati itu juga termasuk doa. Jadi ketika kita bisa memahami lebih dalam lagi kita bisa lebih melihat bahwa dalam kategori umat buddha itu sendiri juga sangat dan mengatakan dapat sangat banyak pintu masuk dalam Dharma di dalam tradisi Mahena sering menggunakan istilah 24 pintu Dharma 84.000 pintu Dharma 84.000 itu benar-benar 84.000 maksudnya itu banyak mungkin lebih dari 84.000 banyak pintu banyak salah masuk sehingga kita tidak boleh menganggap bahwa orang menganggap bahwa sung itu salah tidak baik hanya langsung itu tidak salah memang tatarannya seperti itu jangan langsung di negasi digatakan bahwa itu tidak berguna hiburan spiritual dia melakukan itu misalnya orang tua kita akong amat kita atau orang apa mama kita tidak paham Dharma secara mendalam secara detail dia tidak tahu 4 kebenaran mulia 8 jalan jalan tengah dia tidak tahu akibat yang saling bergantungan dia cuma tahu hanya punya devusi kepada kuan im punya devusi kepada buddha kepada dewa tertentu dia melakukan sembahyang itu setiap pagi sore ada yang juga sembahyang ke tikong dia melakukannya itu dengan penuh hati dengan penuh keyakinannya praktek seperti itu sebenarnya sangat berguna ketika anda mengatakan itu tidak bermanfaat dia tidak punya pegangan itu adalah suatu praktek yang sangat bagus sidennya seseorang harus punya pegangan ada sesuatu yang dia kini karena kita lihat sifat dasar dari seseorang beragama seperti itu anda sudah mampu benar-benar benar-benar seperti kata Buddha kita melihat segala sesuatu hanya dari gedung sebab akhirnya saling bergantungan melihat sesuatu hanya dari gedung karma semua bentuk ritual luar itu anda boleh hilangkan kita sudah benar-benar mampu seperti itu ketika anda sudah mampu memperkenalkan buddha seperti itu anda tidak perlu lagi identitas identitas buddhis itu sendiri tapi tidak banyak yang bisa seperti itu kita harus melihat ke dalam jangan sombong mengatakan saya bisa seperti itu tapi jangan seperti teman-teman saya ceritakan sebelumnya di muka masalah ujung-ujungnya dia harus sesuatu untuk dibilang juga sudah bisa jadi seperti seorang sains divis Stephen Howdy yang benar-benar mengatakan bahwa sudah itu konsisten sepenuhnya itu luar biasa tapi tidak banyak orang bisa seperti itu karena itu dalam keadaan terbentuk kita harus bisa memahami kita tidak orang yang hanya cung-cung cep oke juga itu adalah suatu praktek yang baik dulu saya juga mengawal itu bukan praktek buddhist itu juga praktek buddhist dalam tataran umat-umat memang hanya seperti itu tetapi dia harus upgrade kalau anda sebagai seorang umat buddha anda harus upgrade tidak boleh berhenti hanya tataran seperti itu tetapi kita harus pahami juga tidak semua umat buddha kita bisa kita tidak boleh mempaksakan persepsi kepada orang lain kita melihat dia berpraktek dengan begitu dia bahagia itu salah satu cara juga tetapi sebagai dharma dharma buddha buddhist kita tidak berhenti di situ kita juga mengajarkan dharma sehingga praktek doanya bisa atlet saya sangat melihat konsistensi beberapa orang untuk yang yakin dengan melakukan misalnya memasang dupa dihadapan altar setiap hari kita pada hormonastik kadang-kadang juga tidak konsisten seperti itu karena saya sendiri ini saya bukan seorang praktek yang sangat senang dengan ritualistik seperti itu tetapi orang-orang yang melakukan seperti itu dengan konsisten seperti hari saya sangat selalu hanya sebelum pandemi ini ada di biara kami seorang anak muda masih muda lah ya mungkin umurnya tidak sampai 30 dia setiap hari setiap hari dalam perjalanan ke kantornya dia akan mampir ke wihara rumah perjalanan ke kantornya dia akan mampir ke wihara dia akan masang dupa jika waktunya mungkin dia akan bantu membersihkan altar menyalakan kita setelah masang dupa karena maskara itu dilakukan setiap hari konsisten keyakinan seperti itu saya rasa suatu hal yang baik juga tapi dan dia tidak berhenti di situ saya lihat anak muda itu tidak berhenti di situ dia juga ikut kebaktian di hari minggu anaknya juga diajak untuk mengikuti sekolah minggu dia juga memiliki devosi yang sangat kuat memiliki pengetahuan Dharma yang baik dia juga berkat dengan anggota sangga ini sesuatu hal yang yang baik tata prakteknya tidak berhenti di situ jadi ketika kita melihat ke doa lebih dalam lagi membaca parita sudah kita sebut mengelola mincing membaca parita apakah merupakan doa bisa ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh jadi anda di awal ini anda melakukan kebaktian anda bernama sekarang bersujud kepada Buddha Dharma dan Sangga ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh ini adalah praktek yang sangat meditatif juga dan kita melakukan dekat perlindungan perlindungan Buddha Dharma dan Sangga kita melakukan aspirasi untuk menjalankan lima latihan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini doa yang hanya berhenti pada doa pada tahap tatara yang paling awal adalah doa yang berupa pengujaan minta-minta setelah selanjutnya ketika memahami doa itu upgrade menjadi aspirasi aspirasi dan dekat jadi ketika anda membaca paritati sarana dalam Pancasila tadi kalau hanya berhenti pada tataran anda hanya membaca itu hanya membaca tidak punya nilai seperti satinya di sana juga tidak punya nilai doa dan aspirasi di sana lebih dalam lagi anda harus bisa membawa perlindungan Buddha Dharma dan Sangga ke dalam diri kita bagaimana memaknai berlindungi pada Buddha Dharma dan Sangga dari dalam bagaimana membawa aspirasi yang kita ucapkan tadi bahwa saya bertekad untuk melati tidak membunuh saya bertekad melati tidak mencuri dan seterusnya dalam hidup saya sehari-hari ini adalah bentuk yang lebih dalam lagi bagaimana kita membawa aspirasi itu ke dalam diri kita setelah kita memiliki keyakinan bahwa kita terlindungi oleh Buddha Dharma dan Sangga jadi doa berupa aspiratif kuda sering mengucapkan sabesata bahwa itu supitata tapi mayoritas orang mengucapkan hanya sebatas lipsticks karena itu sudah tertulis demikian di pakemnya ya akhir dari semuanya membuat aspirasi semoga semua makhluk hidup berbahagia tapi apakah kita sudah membawanya ke dalam kehidupan kita atau hanya sekedar mengucapkan doa itu adalah aspirasi doa itu adalah sesuatu yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita kalau tidak dia tidak memiliki energi dia tidak memiliki kekuatan untuk menolong kita tidak menjadi sebab sebab yang akan membuatkan karma yang positif aspirasi ini ditanamkan benih ini ditanamkan kemudian harus kita tambah dengan perbuatan perbuatan yang menyebabkan benih ini bisa tumbuh anda mendoakan semua makhluk hidup berbahagia ini adalah doa kita aspirasi benih yang kita tanamkan terus apakah kita sudah mulai melakukan tindakan untuk merealisasi jika kita tidak melakukan itu kita tidak melakukan parami-parami yang lain untuk menggenapi aspirasi kita itu kita tidak ada bedanya dengan orang yang tadi di level mungkin mereka lebih baik orang yang menganggap bahwa mempersembahkan beberapa buah dihadapan altar lalu ngintanya seaget itu pasti dibilangkan doanya oleh dewa oleh puan im mungkin lebih baik daripada kita yang hanya mengucapkan tidak melakukan apapun tidak yakin dengan doa kita sendiri tidak yakin dengan aspirasi kita sendiri ini yang harus kita lihat lebih dalam lagi satu hal ketika kita melafalkan sesuatu mendoakan sesuatu kita harus yakin sekali baru dia bisa membawa manfaat misalnya tentang doa berlindung pada Buddha Dharma dan Sangga apakah kita sudah benar-benar yakin pada Buddha sehingga kita menyatakan Buddha sebagai pelindung kita Buddha yang seperti apa yang bisa melindungi kita Buddha yang seperti apa yang bisa melindungi kita Buddha yang duduk di hadapan altar itu hanya rupang Buddha Buddha yang hidup di India 2600an tahun yang lalu beberapa teks beliau sudah parin di BANA Lalu Buddha yang mana yang bisa melindungi kita kalau Buddha dikatakan sudah parin IBANA Buddha kosmis yang hidup di Buddha Setra yang lain di galaksi yang lain teks Mahayana dikatakan bukan hanya Buddha Setra bukan hanya bahasa scientific yang menggunakan galaksi bukan hanya di galaksi ini ada Buddha Sakramuni di galaksi yang lain ada Buddha yang lain salah satu galaksi berdama Sukawati yang ada Buddha Amitabha salah satu galaksi berdama Galaksi Waijurya Tanah Suci Waijurya yang ada Buddha yang akan kalian peringati jauh sekali bisa beliau melindungi kamu beliau ada di sana jauh sekali jarak sini ke Tanah Suci Buddha Amitabha dengan Tanah Suci Baisajak Guru berapa jauh di dalam Amitabha Sutra dikatakan dari sini melewati satu triliun Buddha Setra baru di sana sampai ke Tanah Buddha Amitabha satu triliun Buddha Setra dengan bahasa sekarang adalah satu triliun galaksi dengan teknologi sekarang pun galaksi kita yang pertama galaksi di masa ini tidak ada pesawat ulang alik manapun yang bisa menembus sampai ke ujung galaksi ini apalagi mau sampai ke galaksi yang jauh seribu satu triliun galaksi dari sini tahu banget Buddha yang mana yang bisa menolong kita tadi ketika bernama skara kepada Buddha kita bernama skara kepada Buddha atau rupang Buddha yang ada di alkan itu atau bernama skara kepada kebudhaan itu kalau kita bernama skara kepada Buddha dalam objek baik itu rupang Buddha maupun Buddha historis Buddha Sakyamuni fisik dari Buddha di dalam sutra kita 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 memuja Buddha dari rupang sifat wujud Buddha kita tidak akan menemukan patagata dikatakan ketika kita melihat Buddha hanya dari fisik termasuk 32 tanda suci dari seorang sama-sama Buddha kita tidak akan mampu melihat patagata yang sebenarnya di dalam Awatan Saka ada air yang sangat indah yang sering dikutip oleh dikatakan dia yang memuja dan objek yang memuja pada hakikatnya adalah senyata karena dia adalah satu jadi kita harus bisa membawa Buddha bersyukur kita bernama skara kita bukan bernama skara kepada Buddha yang duduk di altar itu tetapi kepada Buddha yang ada di dalam diri kita kebudayaan yang ada dimana-mana kebudayaan yang ada dimana-mana Buddha yang sesungguhnya ada di dalam diri kita di dalam kata-kata Garbha Sutra dikatakan bahwa semua maksud memiliki bening kebudayaan melih garba Buddha memiliki rahim Buddha namun Buddha yang ada dalam diri kita dengan Buddha yang telah terserahkan hakikatnya sama tetapi perbedaannya adalah yang satu sudah melihat secara sempurna hakikat kebudayaan merealisasi secara sempurna hakikat kebudayaan tidak akan tertutup oleh kabut dan debu lagi tetapi kita masih belum akan menyentuh hakikat kebudayaan itu sendiri oleh karena itu praktek sebenarnya adalah bagaimana kita membawa diri kita untuk melihat ke dalam Buddha melakitkan budaya dalam diri kita sendiri penindungan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu melakitkan melihat ke dalam semua doa semua aspirasi tujuannya adalah untuk membawa ke dalam budaya ke dalam diri kita sendiri semua doa adalah bentuk yang kita butuhkan untuk latihan untuk menembuhkan kita butuh itu kita butuh melakukan itu saya sering menyarankan bahwa minimal kita harus memiliki satu metode latihan yang kita gunakan anda bisa dengan begitu banyak metode meditasi anda bisa memiliki salah satu jika anda merasa bahwa meditasi yang formal anda masuk sangat sulit anda mendekatkan anda misalnya membahas parita atau membahas sutra silahkan lakukan itu setiap hari anda pilih satu waktu atau begitu nah ini anda juga pilih satu anda bisa nesokan aja tapi anda juga pilih salah satu waktu tidak perlu panjang-panjang 15 menit cukup dengan dedikasikan khusus nombor lati sahabat-sahabat kita umat islam mereka bisa berdoa 5 kali sehari ketika 5 kali dalam sehari mereka bersentuhan dengan doa pada saat itu itu ketika dilakukan dengan mudah itu dalam mudah kaki umat buddha kapan doanya seringkali bertanyakan kapan doanya kapan saja mudah bisa setiap kita bisa menghadirkan kualitas meditatif dalam hidupan kita setiap saat bersentuhan dengan buddha terkoneksi dengan buddha doa doa itu sebenarnya seperti kita mendial telepon mengkoneksikan diri kita dengan objek yang kita sedang kita doa objek dari doa ada seorang impulsi yang menggunakan perumpamaan kalau belakang saya lihat banyak penulis termasuk menulis seperti ini kita ketika kita berdoa kita sedang telefonan kita sedang berusaha mengkoneksikan jaringan kita dengan Tuhan dengan buddha dengan figure tertentu dengan buddha anda berdoa kepada buddha anda berdoa kepada pesajar anda sedang berkoneksi dengan mereka maksudnya line telponnya itu tersamu enggak signal kita bagus enggak signal buddha kalau bagus dan meliputi seluruh semesta sekarang signal kita cukup bagus enggak atau signal kita sering down seperti Pak Dupa hari ini internet di tempat saya lagi down akhirnya saya harus dari HP jadi sering seringkali sistem kita down malah no carefix sama sekali kadang-kadang salah sambung terus koneksi kita mengatakan buddha sedang sibuk koneksi teleponnya tidak bisa sebenarnya bukan buddha yang sedang sibuk bukan koneksi telepon tanah yang sibuk tidak bisa dihubungi tapi kita tidak mengkoneksikannya dengan benar kita salah momor jadi berdoa melakukan meditasi jadi kita mengkoneksikan diri kita tubuh usapan dan pikiran kita dengan tubuh usapan dan pikiran buddha jika kita mampu melakukan seperti itu dalam diri doa itu terbawa dalam setiap aspek kehidupan kita kita benar-benar tidak perlu doa lagi kita baru boleh mengatakan bahwa memang tidak ada doa karena itu dia belum menyatu dalam diri kita di dalam praktek info misalnya ada satis dan info sami akhir-akhir bahwa kelapalan nama buddha itu sudah tidak tidak lagi dia menyatu dengan semua aktivitas kita ini praktek dari tanah suci jadi ini semua adalah meditatif pada tahap awalnya kita melihatnya seperti ya ini hanya pembacaan pelapalan ritualitas tapi kalau kita tidak pula berhenti pada di situ saja kita memahami kita mempraktekan lebih mendalam kita lihat semua aspek lokal dan aspiratif itu harus kita bawa ke dalam diri kita sendiri sehingga perlindungan pada buddha yang sering kita ucapkan benar-benar bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita jadi praktek harian tiap umat buddha itu penting praktek harian itu adalah doa kita sering kalau anda sama sekali tidak bisa meditasi minimal setiap hari sebelum tidur anda mengulang pisarana minimal sebelum tidur anda mengundang tiga perlindungan kemudian anda kalau bisa anda mengulang perlindungan dan setelah itu anda mengekolasi perbuatan baik yang saya lakukan itu apa saja saya sudah melakukan perbuatan baik kalau satu hari anda tidak sama sekali tidak melakukan perbuatan baik kalau memang hari itu anda tidak melakukan perbuatan baik anda harus membantu istri anda menyuci piring itu sudah berbuat banyak anda tersenyum memuji istri anda memuji istri anda itu tidak tidak minimal kita harus bisa menemukan satu perbuatan baik setiap hari dulu ada pernah dibagikan satu jelenan sebelum install jelenan bambu cici itu sekarang ditulis mere itu setiap hari satu kebajikan satu kebajikan itu bukan hanya dana tersebut materi uang yang anda masukkan ke persembahan ke organisasi sosial atau ke kelihatan perbuatan baik bisa dalam bentuk apa saja kemudian kita bisa mengevaluasi juga kebuatan-perbuatan tidak terampil apa yang hari ini saya lakukan misalnya habis-habis membentang anak saya semoga saya bisa lebih sadar keadaan anak saya saya habis menantang orang tua saya habis diomelin saya tidak terima saya tantang saya membuat sedih orang tua saya bisa lebih baik lagi supaya saya bisa lebih memahami orang tua saya hal-hal seperti itu kita keluar sistem lain ini yang Buddha adalkan tentang Buddha perlindungan terhadap Buddha perlindungan terhadap Dharma mengingat Buddha mengingat Dharma mengingat sangga mengingat kebaikan-kebaikan kita memulai lembaran memulai lembaran itu kita beraspirasi bahwa besok saya membuat lebih baik lagi kemudian besok pagi ketika kita bangun bangunlah dengan kondisi yang baik akan memulai hati yang baik kita bisa memulai dengan foto data singkat kami bersyukur bahwa kami diberikan saya diberikan 24 jam baru saya berperikas mengisi 24 jam baru ini dengan hal-hal yang positif Anda bisa mengulangkan kata-kata atau Anda bisa menyusun kepada Anda sendiri ini adalah bagian dari aspirasi yang bisa kita lakukan yang sangat singkat dan ini akan membawa harapan yang baik untuk kita yang setelah hari ini ini saja Anda lakukan karena tidak perlu pagi bangun tanggung terus Anda harus seperti di biara Anda harus melakukan cawkel pagi satu jam mungkin buat perumat tangga itu tidak yang memungkinkan ini salah sulit itu tidak perlu kalau bisa bagus tetapi minimal kita senantiasa setiap hari memiliki satu waktu yang khusus kita bisa mengingat Buddha mengingat Dharma mengingat sanggah sehingga itu menjadi bagian dari kehidupan kita pelan-pelan dia akan membawa ke dalam step aspek kehidupan kita sehingga step aspek kehidupan kita tidak terlepas dari Buddha Dharma dan sanggah baik ini saja yang ingin saya sampaikan malam hari ini mungkin kita bisa lewat tanya-jawab dengan diskusi yang lebih interaktif kita lebih dalam tentang yang saya sampai malam hari ini atau pertanyaan-pertanyaan lain yang ditanyakan juga boleh selamat terima terima